Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sudah bersama dengan Ibu Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Tutik Rahayu SPD Ibu mengajar di SMA mana Bu? Saya mengajar di SMA Negeri 3 Tamu Seutara Baik disini saya sudah bersama dengan Ibu Tutik Rahayu SPD Dari Guru SMA 3 Tamu Seutara Nah disini Ibu Saya ingin bertanya sedikit kepada Ibu Nah Ibu Sudah berapa lama Menjadi Guru BK di SMA 3 ini? Alhamdulillah Saya sudah 2 tahun Menjabat jadi Guru BK Di SMA 2 Jadi sekiranya sudah Banyaklah ilmu-ilmu Yang sudah Ibu dapatkan Untuk mengatasi kenakalan-kenakalan rumah Jadi disini Ya begitulah Karena disini kita juga sama-sama belajar Kita juga belajar dari murid Dan apa yang kita ajarkan Supaya bisa Menjadi lebih baik ke depannya Kira-kira Bu Kasus apa saja Yang sudah pernah Ibu jumpai Selama Ibu Menjadi Guru BK di sekolah Ibu? Oh banyak sekali Apalagi di masa pandemi ini Banyak sekali kasus yang kita jumpai Karena kita Sangat jarang ya Selama setahun setengah ini Kita jarang berinteraksi Dengan anak-anak Itu hanya lewat daring Nah itu masalah pengumpulan tugas Yang banyak sekali dijumpai oleh Guru-guru mata pelajaran Maupun wali kelas Nah itulah masalah Yang paling Paling banyak terjadi Di masa pandemi ini Karena kan kita sudah Satu tahun setengah ya Terkena pandemi Saya kira itu yang paling Menonjol dan paling banyak Sekali terjadi Di mana Tapi kasus yang Lagi marahnya di sekolah Karena akibat pandemi ini Nah kemudian Bu Apa saja sih Bu Kira-kira tugas Guru BK ini Apakah Hanya mengatasi Anak-anak yang nakal Atau yang bagaimana Bu? Oh kalau jadi Guru BK ini Ya terutama Nggak hanya mengatasi Anak yang nakal Anak yang pintar pun Perlu kita bimbing Karena BK itu Punya program Program untuk Membimbing anak Ada untuk proses Membimbing anak Dan ada juga evaluasi Dalam Membimbing anak Jadi Guru BK itu Bukan hanya Menonton ke Anak yang bandel Saja Tidak Guru BK juga Membina anak yang Sudah mampu Maupun yang sudah Pandai dia Tapi harus kita kasih Arahan ke yang Lebih baik Ketika Ibu Selama menjadi Guru BK Pernah tidak Menjumpai Siswa itu Yang susah Sekali untuk Bersosialisasi Dengan teman-teman Ada Sebagian ada Karena Anak itu Tergantung Dari lingkungan Keluarganya Jika dia Kadang di lingkungan Keluarganya Dia diam Nah makanya Kadang terbawa ke sekolah Dia juga ikut pendiam Tapi ada juga Anak yang berbeda Di rumah dia ceria Tapi di sekolah Mungkin belum ada Teman yang cocok Dengan dia Sejadi dia Jadi pendiam di sekolah Karena dia Sulit Sosialisasi di sekolah Jadi Ibu Kalau Sebenarnya nih Ibu Ada kasus nih Sama anak nih Kenakalan di sekolah Itu langsung Yang memenangani Dari wali kelas dulu Langsung Dari wali kelas dulu Atau langsung ke Guru BK Kalau dengan anak-anak Karena kita ada wali kelas Itulah fungsinya wali kelas Mereka akan Ditegur dahulu Oleh wali kelas Nanti beberapa kali Teguran Kalau dia tidak Berubah juga Nanti baru Diserahkan Dengan Guru BK Dan itu tetap Dindah-indah Dengan wali kelas Kalau sudah Tidak bisa Lagi dibina Kita panggil Orang tua Ada namanya Surat panggilan pertama Kedua Dan ketiga Jadi prosedurnya Harus melalui Wali kelas ibu Iya Jadi ibu Kalau Pasti tentunya Banyak ibu ya Di sekolah Banyak nih siswa-siswa ibu Dulunya waktu Sebelum 4 tahun Pasti banyak Yang cabut Bagaimana bu Cara mengatasi Siswa yang Gemar cabut Di sekolah ini bu Kalau Masalah-masalah Seperti itu Sebenarnya Bukan cabut aja Yang masalah lain Solusinya itu Kita dekati dulu Anaknya Jangan langsung Di marah Atau difonis Kamu di bandel Memang ada Anak yang bandel Yang ada dia Kurang perhatian Nah Jadi kita dekati dulu Kalau memang Dia tetap Seperti itu Kita panggil Orang tuanya Nah kita tanya Gimana dia maunya Gimana dia mau Proses belajannya Di rumah Karena Kerjasama orang tua Dan guru Itu sangatlah penting Jadi seperti itu ya bu Jadi Satu pertanyaan lagi ya bu Dari saya Jadi bu Keluhan ibu Menjadi guru BK Dan Kesenangan ibu Menjadi guru BK Itu apa bu Kalau keluhan sih Sebenarnya Rasa-rasa anak-anak Ini sama Mungkin kalau yang mudah Mereka Sudah mulai jenuh Belajar Mungkin mereka malas Memperjakan tugas Yaitulah yang kita sendiri Seharusnya Menyemangati mereka Memotivasi Kalau keluhan Sebenarnya Tidak ada Karena anak-anak Itu sebenarnya Semuanya pintar Semuanya rajin Kalau ada motivasi Di diri mereka Kalau senang Ya senang aja Karena berusaha Dengan anak-anak Kita bisa memperhatikan Lebih Anak-anak Daripada guru lain Kalau guru BK Kan lebih perhatian Sama anak Terima kasih bu Oke Terima kasih Baik Mungkin itu saja Yang dapat Saya sampaikan Saya ucapkan Terima kasih bu Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh